Terhadap Saudara FS sendiri, nanti hari Kamis akan dilaksanakan Sidang Komisi Koditik untuk keputusannya apakah yang bersangkutan masih bisa menjadi anggota Polri ataupun tidak. Sementara untuk yang lain, terkait dengan 35 personil yang ada, dari 97 yang kita periksa, tentunya tidak semuanya kemudian menjadi terduga pelanggar koditik, ada juga yang menjadi saksi, namun dari yang 35 itu tentunya nanti akan kami pilah-pilah sesuai dengan saran dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu terkait bobot perannya masing-masing. Apakah yang bersangkutan ini di bawah tekanan, ataukah mereka tidak tahu bahwa yang mereka lakukan itu merupakan bagian dari skenario, atau bahkan mereka ikut di dalam skenario. Jadi ini semua nanti akan ditentukan oleh tim Sidang Komisi Koditik, dan tentunya ini akan menentukan terkait dengan pemberian sanksi yang akan diberikan, bobot sanksi yang akan diberikan.